Mbak Ira, Mbak Ira percuma ngomong sama dia, coba aku tanya sama dia Suaminya sama dia, sekolahnya dana mana Mungkin lagi di briefin kamu gak ada ya Ya sampe akhirnya yaudah ya, yakin ya kalau mau, kalau Mbak Ira sih pengennya menikah Akhirnya beliau pun setuju untuk lebih serius dan juga menikah Dan akhirnya sekarang sudah menjadi pasangan suami istri gitu ya Sudah alhamdulillah berapa tahun sama Kang Cecep 17 tahun kurang lebih Wow, 17 tahun ya 17 tahun, sama Cecep, akhirnya kan sekarang punya dua kan, satu putra gitu Alhamdulillah, ya dan kita juga senang sekali nih Akhirnya seorang Ira Suara kembali lagi di dunia hiburan, di dunia entertainment Menhibur kita semua, tapi katanya ada satu sosok yang sangat berjasa sekali Siapa sih sosok yang berjasa untuk mengajak Ira Suara kembali untuk terjun ke dunia hiburan Kita mau lihat tayangan yang satu ini Itu suaranya ya, ya Aku setuju banget sama Benigno, kenapa harus berhenti, karena harus tetap berkarya, karena bagaimanapun juga kan Bagus banget suaranya, apa sih alasannya kemarin sebut vakum tuh, kenapa? Kenapa karena apa? Aku gak pede sebenernya Hah, maksudnya? Iya, gak tau semenjak pas aku mulai Sang bintang gak pede itu gimana? Itu banyak itu pertanyaan banyak banget dari orang Ini sekarang sang bintang loh guys, ini adalah senior saya Gimana beliau di sang bintang, beliau ini luar biasa nganjaring saya Tidak apa-apa, jadi vakum Tidak dong, bagus banget, karena potisi ini sudah bagus Vakum karena gak pede Iya, jadi mungkin sebenarnya aku tuh orang pemalu sebenernya Mungkin selama aku tampil saat itu ya karena di support lingkungan, tim gitu Kayak, ayo Ira bisa Ya ya, itu aku usaha banget tuh effort aku Jadi sebenarnya aku, aku sebenarnya lebih nyaman Dia kan dulu backing vocal, sonata group Aku sonata feminina, aku backing vocal, berancang backing vocal Awalnya ngebantu-bantu sama kakak ngeband Jadi mungkin aku biasa tim Berada di belakang, bukan di depan sendiri gitu ya Group gitu kan Pas aku lagi nyanyi sendiri juga Aku lebih suka dengan dancer karena apa? Ada temennya di panggung Aku formasi ku dengan dancer itu biasanya dua di depan Dua di belakang Tapi aku tak menginspirasi kita semua loh Iya loh, biasanya kan penyanyi dangdut yaudah nyanyi aja Tapi gara-gara kairan suara Akhirnya semua kita mengikuti ada dancer dan lebih kelihatan canggih Tapi apa sih Mbak Ira Suara, apa sih nggak pede itu bagian mananya? Kan ada orang nggak pede karena apanya, karena apanya Kalau secara spesifik itu apa dari seorang Mbak Ira Suara itu Aduh aku tuh nggak pede, karena kenapa sih? Memang dancer aku pemalu Terus semenjak semakin aku berkeluarga, berhijab Semakin jati diri aku yang ibu rumah tangga itu semakin jadi gitu Nah ini kakak sekarang, kakak sekarang nggak akan nggak pede lagi Kita panggilin aja yuk Biar bisa curhat satu sama lain ngobrol Ini kejutan buat kakak Nanti kita akan hadirkan, tapi kita mau nanya dulu sama Mbak Ira Suara ya Sosok yang tadi kita lihat di tayangannya Benikno lah yang mengajak pertama kali Untuk kembali terjun ke dunia hiburan Betul Benikno yang ngajakin ya Ya sangat support sekali, Benikno kan tahu kayak Ibu Ir kenapa nggak pede Seperti itulah kayak, Ibu Ir sayang, Ibu Ir dia punya potensi Seperti itu terus dan aku juga mikir gini semenjak aku memutuskan rubur rumah tangga Terus sempat anak aku ternyata, kakaknya anak pertama aku ternyata pas di akhir SMA tuh dia bilang Mama aku pengen jadi penyanyi, kaya gitu Betul 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 Betul